Di lansir situs kebudayaan Komdikbud, Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan nama Kota Tua Batapia. Kawasan Kota Tua Jakarta ini melintas wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kawasan ini memiliki luas sekitar 139 hektare dengan dominasi bangunan arsitektur Eropa dan Cina. Dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Meri Kucing, Merau, Krakau, Mantau! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Meri Kucing. Selamat siang, selamat sejahtera buat kalian semua yang ada di seluruh Indonesia. Siangnya benar-benar panas guys, gue terserang aja ini perikmatari membuat gue menjadi panas juga. Aduh, rambut jadi kayak kebakar guys. Hari ini gue ada di kawasan Jakarta Barat, yaitu pas di daerah wilayah Kota Tua ya. Di ujungnya itu sebenarnya kalau kalian itu Kota Tua. Inilah normalisasi tentang keadaan yang ada di Kota Tua. Ntar gue akan menurut suruhi dari gue pertama gue beranjak disini sampai ke Kota Tua ya. Nah ini, ntar gue sampai ke Kota Tua, gue mau berjalan sedikit atau gue pakai kendaraan aja deh. Oke, gue perlu panjang lebar lagi deh. Sampai disini aja ya, kita ikutin dalam perjalanan gue menuju ke Jalan Raya Simpang, Kota Tua. Oke, kawan. Mari kita simak sejarah Kota Tua yang di Jakarta nih ya, tempat di mana gue masih singgah juga, kawasan Jakarta. Kota Tua adalah kawasan wisata yang berlokasi di Jakarta Barat. Nah ini sejarahnya nih. Perlu kalian ketahui ya, Kota Tua merupakan kawasan wisata yang paling terkenal di ibu kota Jakarta. Tepatnya berlokasi di Jakarta Barat. Bagaimana sejarah Kota Tua, Jakarta hingga menjadi seperti sekarang ini? Simak serba-serbi Kota Tua yang ada di Jakarta. Salah satu julukan yang diberikan oleh penjajah untuk Kota Tua, Jakarta, Batapia saat itu adalah The Far of Iran atau Mutiara dari Timur. Penjajah Belanda beranggapan jika Kota Tua Jakarta, Batapia dipersiapkan untuk menjadi salinan ibu kota negeri kincir. Yang ini disebut sehingga diberi nama Koningen van Oster. Yaitu atau disebut dari Ratu Timur. Emang Belanda benar-benar ya dari dulu ya. VOC menemani Kota Baru itu sebagai Batapia. Sejak saat itu, VOC mengandalkan sebuah kegiatan perdagangan militer dan politiknya selama memuasai Nusantara hingga dilanjutkan oleh pemerintahan India-Belanda. Emang semua pop-pop Belanda ya. Karena gue lihat kemarin juga gue nge-plok di, apa namanya, di Koncel juga India-Belanda juga. Namun, Batapia digunakan sejak tahun 1621 hingga tahun 1942. Nah, ini guys yang kalian harus ketahui juga. Kota Batapia didirikan di sebuah wilayah yang dulunya bernama Jayakarta pada tahun 1527 sampai hingga 1619. Daerah ini berdekatan dengan Pelabuhan Kesultanan Banten yang bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan tersebut sudah ada sejak zaman Kerajaan Sunda sampai sarana perdagangan antar pulau dan di Nusantara. Dan pada tahun 1610, Pelabuhan Sunda Kelapa dari Jakarta diserang oleh perusahaan dagang Belanda, VOC itu. Yang kan, tau gak VOC? Yang dipimpin Jem Fiat Chongshen. Kemudian pada tahun 1620, VOC membangun kota yang baru, tempat di atas untuan kota Jakarta. Dan selesai dibangun pada tahun 1650. Di lansir situs kebudayaan Komdikbud, kota tua Jakarta juga dikenal dengan nama kota tua Batapia, guys. Kawasan kota tua Jakarta ini melintas wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kawasan ini memiliki luas sekitar 139 hektare dengan dominasi bangunan arsitektur Eropa dan Cina. Wih, Eropa dan Cina, guys. Dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20, nih. Dan Belanda ditakmukan oleh Jepang. Kemudian Jepang mengganti nama sekarang ini, guys. Batapia menjadi Jakarta dan bertahan hingga saat ini. Wih, kita tinggal nikmatin juga, ya. Perjuangan mereka cuma kita juga gak, kita akui. Perjuangan mereka juga harus kita akui juga, ya. Juga ya sejarahnya, guys. Bener-bener ini, kalau aku ceritain juga gue gak tahu, deh. Karena yang gue tahu, gue udah baca buku. Jujur aja, gue hanya ingin tahu dari tentang 10 kota tua ini, guys. Oke, deh, guys. Gue gak perlu banyak lebar lagi. Di sini kalian boleh buktikan bahwa sekarang di kota tua ini, yang disebut sekarang di Batapia, banyak museum-museum yang bersejarah. Dan sekarang udah mulai canggih, cakap, merapi untuk kunjungan bagi anak-anak sekolah juga, tuh. Banyak pendidikannya di sini yang perlu kita ketahui, ya. Oke, kali lagi gue hanya berharap, gue mohon maaf kalau apabila ada kata yang salah dan tidak berkenan di hati kalian, gue mohon maaf. Gue hanya bisa memberikan sedikit informasi, karena gue juga baru belajar apa yang pernah gue ketahui di sejarah tentang kota tua ini. Gue juga hanya menubisnya biasa yang penuh salah dan dosa, dan penuh harus banyak lagi belajar, ya, guys, ya. Oke, kali lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe di video gue ini, biar gue semangat untuk cerita dan berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!